Kalau gue markir, yang hilang bukan crossbar doang, tapi rak gue yang Jumawa ini, yang rare dan nose ini, hilang juga. Jadi emang agak bahaya nih pegiginian, yang gak ada kuncinya. Goufran, bersyukur, balik lagi di Skutomotif. Ini dalam rangka mengklasikan Jimny JB74 tahun 2021. Wah, dari Om Ferry, udah ngecoklatin, klasikin jok, kita beralih ke atap. Wah, jadi mungkin lu udah pada nge kalau misalnya gue beberapa kali bilang kalau gue pengen putihin atap. Karena apa, biar senada sama grill dan velg kedayaan gue. Jadi sekarang udah ada Arief, Riep. Sekut Riep, kita di Seven Star, tempatnya Noval. Ya seperti biasa, Noval itu masih betah di Australia, bersama keluarga dan anaknya gitu kan. Jadi aja yaudah, gue ngomongnya sama Arief aja nih, disokin nih. Riep, jadi sekarang gue pengen putihin atap, Riep. Biar sama sama velg, biar sama sama grill. Atau gak? Gak usah di krok. Disiram aja. Sirem aja. Tapi kalau disiram, dikasih cat primer dulu. Tutup. Tetap aja ya, baru dihajar ke putih. Warnanya. Oke, sampai mana Arief? Sampai sini? Soalnya sini gak usah, Riep. Ini nih, pas tengah ini. Nah, soalnya gue tuh beli karet buat dia, khusus buat Jimny JB74, gue beli di e-commerce itu harganya 2.500.000. Karet keras kayak gini nih. Oke. Tapi keliling. Nih, ini kan udah ada nih. Pokoknya pas garis tengah sini sih. Iya. Berarti, gue disini kecet ya? Nah, mantep. Oke, tinggal dikaretin tuh. Nah, ini gampang lah ya. Ntar lah ya. Sekali dipoles ya ntar. Mau dipoles semua? Lama gak? Ya, lumayan sih. Iya. Tapi ya buat situ ya, diusahain cepet. Tapi, tunggu ntar deh. Soalnya baru di-chat nih. Ntar aja deh. Tunggu 2 bulan kali ya. 3 bulan baru dipoles ya. Biar chatnya gerak ya. Iya gak sih? Biar keras banget. Biar keras ya. Tadi gue mau ini, Riep. Mau disamain warnanya sama ini. Cuman, pikir-pikir. Nyatu mau bumper. Sementara bagus banget sih. Ya kalau bosan aja. Sementara atap dulu, Riep. Putih ya. Atap putih. Riep, gue mau video call sama Nopal dulu, Riep. Boleh, boleh. Nih, coba nih. Kita video call sama Nopal dulu ya. Pal! Yes. Cuy. Gue di bengkel lo nih, Pal. Wih anjing naik wagon berat. Naik wagon berat. Mobil baru nih. Mobil yoi. Gue baru beli. Designnya berapaan, Pal? Pasaran, Pal? Australia. Seharga NMAC baru lah. Anjing, murah banget. Gue? Gue mau pamernya sama lo nih. Mana-mana-mana? Di mobil ya. Ini C230. Ini C230. Ini gak ada nih, di Indonesia nih. Anjing. Apa? Seharga NMAC baru. Hah? Seharga NMAC baru. Anjing. Gak sampai. Gak sampai interiornya dong. Interiornya dong, warna be. Di Indo mah bisa berapa ya? Bisa 300-400 nih, Bangsat. Lebih cuy, 300 lebih ya? Iya, 300 lebih nih, Bangsat, anjing. Hah? Wah, Bangsat keren banget. Anjing, anjing. Gue ucapan nih harganya ini. Anjing. Hah? Gue ucap nih harganya. Gue ucap, gue ucapan. Gue ucap 65 lah. Itu tergantung kondisi. Gue dapet agak murah. Soalnya pelafonnya dibuang sama si Geblen. Oh. Oh iya bener. Iya. Kagak ngarti dia. Pelafonnya turun dibuang sama dia. Pelafon-pelafonnya. Iya. Wah, kalau di Indo mah. Cakap banget nih. Eh, Pal. Gue lagi dibengkel, pengen putihin atep gue. Duh. Iya, iya. Siram aja, Pal. Oke. Nah, mau warnain warna? Warna pelek, tuh. Oh iya. Sama warna... Sama warna grill. Oh iya. Pel sama grill, main. Suwarna ya? Suwarna sama atep. Oke. Iya. Nah, berarti sampai got sini, Pal, ya? Sampai situ, iya. Sampai sini, ya? Got-nya. Soalnya gue udah beli karet, ya, Pal. Beli karet yang... Karet itu warna apa? Hitam. Oh iya, oke. Oke. Biar nyatuh, Mak. Gini, ya, nih. Karet ini, nih. Oke. Iya, iya. Iya, nggak? Aman, ya? Aman, ya? Aman, aman, aman. Ngetaranya itu mekerjaan nggak lama, lah. Weh, nopal, nih. Selalu bantuin mobil gue biar jadi ganteng. Lu kapan balik? Belajar chat sampai ke negeri kangkut. Gila, dia belajar chat, cuy. Jadi tukang chat di Australia. Gokil, gokil. Padahal di Indonesia punya bengkel chat. Di sana dia jadi kulit chat. Pal, gue tunggu, Pal, ya? Kedatangan dari Jakarta, Pal, ya? Siap, siap, siap. Mudah-mudahan bentar lagi kiri ketemu, ya? Nih, apa? Pengen hari, gue praktekin lah ilmu-ilmu di sini. Di mobil lo. Iya, nih. Apa namanya? Atap gue, ya? Gantengin, ya? Siap, siap. Siap. Thank you, Pal. Siap. Siap. Bye, sehat-sehat lo. Ayo, cuy. Sama-sama, cuy. Yuk. Nopal. Udah, gue tinggal, Rip. Mana, Rip. Lu disini? Gue mengeru disini. Kayak seri, bolat, Rip. Rip, gue tinggal, Rip, ya? Siap, siap, siap. Gue serahkan ini sama lu. Warnanya sekali lagi sampe sama pelet, sama grill. Yeh, oke? Siap. Mudah-mudahan jadi cepat lah. Iya, siap. Amin. Gak usah dipoles dulu lah. Nanti baru 2 bulan, eh, gak maksudnya dipoles. Abis cat aja. Tapi nanti kalau poles semuanya, abis 3 bulan, 4 bulan lah ntar. Tunggu cat, ya tergerak. Siap. Yeh? Siap. Gue ucap betul ya. Oke, Bang. Thank you. Sekut. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, sekarang kita akan bongkar-bongkar apa yang udah gue beli. Yang pertama ini gue beli terzorak dari House of Jimny. Harganya 5 jutaan. Ini nos. Tahun 90-an kalau gak salah nih. Yang bikin sekut adalah Eh, tunggu-tunggu. Sebelum gue bahas rak, gue bahas ini dulu deh. Korosbar dulu deh. Jadi konsepnya tuh atap gue mau full terzo. Gue juga beli dari House of Jimny. Ini sebenarnya buat Jimny lama, tapi Jimny baru sekut juga. Terzo. Ini buat hook-nya. Apa sih namanya pengaitnya? Mounting. Mounting. Nah, mounting. Ini ada berapa biji nih? Ada 4 pasti sih. Oh, ini buat masukin ini tuh. Nah, di Jepang. Ini ada yang jual. Yang ada kuncinya di sini. Pelan-pelan lah nyarinya ya, gak? Ini full terzo. Atapnya. Ini karet-karetnya nih. Karet-karet buat apa? Karet-karetnya. Wah, dikasih nih. Tule. Center. Jadi kalau gue tersesat di hutan gitu kan. Lagi biasa malam-malam. Mencari harta karun. Suku Maya. Kan suka gelap tuh. Kalau obor kan suka mati ya. Pakai ini sih. Mantep nih. LED Flash Lenten dari Tule. Kalau orang Swedia bilang, bukan Tule, tapi Shulie. Kita mah Tule aja Tule. Ini kartunya kartu apaan ya? Ini karet untuk... Coba, 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 coba. Oh, buat hook-nya. Nah, kan hook-nya nih. Oh, ini ada nih. Tuh, basahnya kan. Lemur-lemurnya mana? Lemurnya ya? Ini disebut buat acan ini. Ini gue tobleron. Launya kredus. Ini empat biji. Tuh. Kok ini murnya? Ada, deng. Nah, karetnya nih. Oh, karetnya karet bawah. Karetnya buat di bawah. Tuh. Oh, iya tuh. Nah, ini taruh mana? Ini pengaitnya nih. Mereka ada kertas Jepang ya. Kertas Jepang, kertas Jepang. Ini taruh. Oh, ini taruh dalam. Ini taruh sini. Nih. Oh, gitu. Buat pengaitnya nih. Iya, 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 iya. Tuh. Ah, ngerti gue. Mantap. Dan ini... Crossbar-nya. Wuh, kan. Bet. Tuh. Ini apaan ini? Ini ada dua biji. Yang biji biasa ada dua ya. Oh, ini ujung ini karetnya nih. Buat taruh shokin. Pasang dulu lah. Biar nggak hilang. Tuh. Nah, terus ke crossbar-nya gimana ya? Oh, sini nih. Oh, jangan dipasang dulu. Ayo. Terus kencenginnya gimana? Oh, ginian nih. Coba kita lihat dulu. Ini mesti dilongkarin dulu. Ah, kurang gede lagi ya. Obengnya. Eh, bukan. Ini bukan obeng. Bintang nih. Elah, apa-apaan ya? Oh, iya, bener. Ini copot dulu nih. Iya, bener. Copot dulu. Masukin, baru kencengin. Iya, iya, iya. Iya, PR. Hah, gede. Ada PR-nya. Pasangnya nggak, Liy? Tuh. Gue bakat ini bikin-bikin buat bengkel-bengkel workshop. Gue suara custom. Oh, gitu, bro. Siap, kalau gitu. Langsung pasang aja ya. Jadi, tinggal karirnya masukin sini nanti. Tuh. Copot dulu dah karirnya. Tuh. Wih, jadi tinggi gitu, cuy. Old school. Enggak. Beuh. Oke, kita terdepan dulu. Dah. Sekarang, berikutnya. Tuh. Tadi raknya nih. Yang membedakan apa? Dari rak-rak lain adalah agar tampilan lebih old school. Rak ini terbuat dari kayu. Gila, gila, gila. Tuh. Kayunya kayak jenis kayu apa nih ya? Nggak tahu dah. Nih, tadinya kagak mengkilap. Dikilapin lagi sama Tata nih. Dia punya workshop. Dia bikin kitchen set. Buat boot-boot juga bisa dia. Nih, Tata nih. Nih, tuh Instagramnya tuh. Eh, mantap, Tata. 5 juta, Sokin. Kayunya ada. Anjing, rakitnya gimana nih? Kita bongkar dulu yuk. Kayunya ada berapa nih? Wow, rangkanya mantep cuy. Masa permasalahan ini nih. Masangnya gimana nih, anjing? Terzo, terzo. Oh, udah ginian-ginian ini tuh. Wow, old school gila cuy. Old school bro. Tuh baut-baut itu. Masangnya gimana lagi? Tadi ada tulisan nih. Ini dari si ininya nih. Dari House of Gym nih. Hollow two-piece. Bolt 10. Disokin. Murbaut bawah 10. Penyangga 2. 8 wood two-piece boleh. Bracket 4-piece. Ah, udah. Ini disini nih, pasti nih. Kayu-kayu gede gimana nih? Kayu-kayu gede. Gambarnya masih gambar cuy. Nah, ini dia. Disini aja contohnya dah. Berarti hollow-nya. Oh, penyangga di bawah. Hmm, gampang ini mah. Gampang banget. Sih gampang. Di atas ini. Ini sokin. Ini sokin. Oh, nih. Nah, mantep. Nah, begini. Tuh. Ini sokin. Ini kecil kayu. Kayu kecil mana nih? Nah, kayu yang kecil tuh pake. Oh, enggak. Ada lubang, ada lubang. Oh, gitu. Agak males ini gue. Penyangga. 2, bener. Mur buat di bawah 10. Bolt 10. Eh, bolt 10 kali. Mur buat di bawah 10. Bolt 10. Mur sama bolt gunanya sama ya? Ini apa nih? Bisi-bisi ya? Oh, bracket. 4-piece. Oh. Iya, 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 iya. Ngerti. Ini di bawah nih. Terus. Ngerti gue, ngerti gue. Ngerti gue. Coba deh. Kita cobain dulu yuk. Nah, mantep. Sebanyak lah. Kenerti gue. Kenerti gue. Ujung-ujung, sono-sono dulu ya Iya Gitu ya Iya anjing Tak lagi tak Gago deh soalnya baut-baut Terjadi gue, lu Sivi Gitu, jago baut-baut Nah mantep Untuk deh untuk beli ya, biar gini Balikin tak, balikin tak Si otomotif Gini lah kurang lebih Gini, enggak Ini disini Oh mesti semua dulu sih Rakaryanya sulit banget Ayo lu pegangin ya Lebih susah Lebih susah megangin gitu kan Ayo lu, mandi ayo lu Nah tinggal penyangga ini deh Masih rata dulu nih Rata ini gimana? Ini gue bakat nih Masih gue bakat Kayaknya ya PEMBICARA PEino PEMBICARA PEino Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sebelum kita masang besi ini Gue pesen Fat Ini custom ya Karena mau full terzo Gue pesen hitam sama putih Anjing bagusnya nih Atau putih kalo putih mati ya Hitam dulu aja dah Kan tinggal ganti Markas hobi, thank you markas hobi Besen ginian nih Biar asoi aja Gila bro 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 Boong sih Gak jadi Jimny paling Jumawa Jimny JB74 paling Jumawa si Indonesia Boong kalo gini mah Gila Berat bos Berat mah lawan Jimny gue Tinggal tambah kasih velcro Ya segitu aja Ini yang gue terusin Kayu Rak-rak kayu sama crossbar beli di house of Jimny Ini di markas hobi Sekut Gitu tolong cape gue Waduh jadi Weee Tapi sayangnya Aduh Ini bener deh Jadi gue beli ini kan di Namanya om deri tuh Orang suka bumi Instagram ini Ini sebenernya pol banget cuy Tuh liat deh Lebih tinggi Lebih old school Dan full terzo Karena ini terzo Ini terzo Dan raknya terzo Tapi Sayangnya Doi yang jual Ngirimnya salah Ternyata ini kurang lebar Jadi akhirnya Gue gak pake yang ini Jadi buat Jimny itu Lebar crossbar itu Yang Pol Yang cakep Gak kelebihan Gak kekurangan Itu 137 cm Pol segini 137 Ini 127 nih Kurang 10 cm Jadinya Nyengkelemnya cuma dikit banget Di lubang Padahal Old schoolan ini sih Dibandingkan Inno Lebih tinggi Jadi kalo old school banget gitu ya Kalo tinggi gitu ya Montingnya Nah alhasil Gue gak pake ini cuy Ini gue balikin lagi om deri nih Sorry banget nih Gak kepake Dan lagi pula Satu hal ya Gue harus beli kunciannya Gampang banget di gondol maling nih Cuma Muter doang Nah Terzo Itu punya yang ada kuncinya disini Tapi belinya di amazon Dan barangnya abis mulu Anjing emang Kalo gue markir Yang ilang Bukan crossbar doang Tapi rak gue yang jumawa ini Yang rare dan nose ini Ilang juga Jadi emang Agak bahaya nih pake ginian Yang gak ada kuncinya Alhasil gue Ganti yaa Mungkin gak setipe ya Ini Terzo Ini Terzo Gue ganti pake Merek Inno Ya Jepang juga Bagus juga Inno Inno tuh produk Dulu tuh RV Inno namanya Setelah sebagian sahamnya Gak tau ya sebagian atau banyak gitu Dibeli sama Amerika Jadinya Inno doang Gak pake RV Inno Inno Bentukannya kalo dibandingin Tidak Terlalu old school Karena Masih agak gemuk disini nih Ya gue pribadi sih Selera ya Tapi gue prefer ini sih Terzo ini Lucu banget gitu Dan Sticker itu yang bikin Jumawa tau Gak lah yang bikin old school Kayak 90s banget gitu Anjing keren Nah tapi the bestnya dia Inno ini adalah Dia punya kunci Iya Tule tuh ngeluarin sih Tapi kalo gue masang tule Jadinya kayak Eropa sama Jepang Kayaknya gak masuk banget gitu Makanya nih Ini juga gak masuk sebenernya Ban BF Gutrich nih Gue pengen ganti Sama ban Yang paling pas buat velg Lebar 6 Percaya sama gue buat Jim nih 185 85 16 Tapi tuh Susahnya minta ampun Tuh ukuran ban Gue lagi nyari Dan mentok-mentok Ya adanya cuma MT Yokohama Giolander Gue nyari yang AT 185 85 tuh Susahnya minta ampun Di luar sih ada Di ebay Buat truk Tapi ya kalo truk kan Komponenya keras ya Lu bakal ngek Yah beginilah hasilnya Roof rack kayu Nos Rare Merek Terzo Made by Pia Wee Soalnya ini coy Ini juga Pia Jadi ini Pia Raknya juga Pia Gila Punya gak lu rak gini Sombong Sombong Nah terus ini gue pake Pet Ini custom Sekali lagi di markas hobi Instagram ini Thank you om Udah gue ribetin Lucu lah Gue mesen yang putih dan hitam Tapi gue pake yang hitam dulu Kalo dari belakang tuh lucu 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 Bet Ini sekut banget Dan terima kasih novel yang paling penting buat 7 star cibubur Atap gue jadi putih Ini sekut banget Oh iya sebelum gue ngomongin chat Gue beli ini crossbar Sama karet ini Itu di jauh motor Ini instagram ini Tuh Karet ini Sama ini Balik lagi ke atap Atapnya putih Senada dengan velg Senada dengan grill Mirip-mirip FJ lah Tapi Next nya ke depan Gue akan Gak tau deh Kalo gue bosen Ini gue akan samain dengan warna bodi Ini juga Karena apa Pion juga Sekarang udah gue samain warnanya dengan bodi Dan alhasil Sekut banget Arif Seven star yang mewakili novel Sementara novel di Australia bersama keluarganya Thank you banget Dan berikutnya Gue chat ini nih Ini gue beli di variasi buat Jimny ya Tadinya merah Yang hitam abis Akhirnya gue chat hitam Sekut lah Jadi kayak gahar gitu tuh Ini tempelan sih tempelan Double tap dalamnya Manis Sekarang Jimny gue lebih klasik Lebih jumawa Ya lebih culture aja Dibandingkan Masang-masang Yang add on Tapi pasaran gitu Jumawa Hahaha Lebih baik yang culture Balik lagi ya gue tuh suka banget Menggabung antara klasik dan modern Suka banget Dan gimana PRnya menyelaraskan Antara klasik dan modern Modern gak ilang Klasiknya Justru saling ngebantu Sisi modernnya Biar tampak elegan Itu PRnya sih emang Nah ini gue tuangin di Jimny Pelan-pelan lah Hei Manis Sekut banget Jimny gue Mantep Ya segini aja dulu ya Terima kasih Seven Star Cibubur Noval Thank you banget Noval Dan thank you buat Jaos Motor Terus ada Markas Hobi Sama satu lagi House of Jimny Namanya Ini yang gue beli Ini nih yang salah ngirim Om gue balikinnya barangnya Atau mau bayarin langsung aja tuh Ke House of Jimny Sekali lagi thank you banget Sekali lagi nih buat temen-temen disini Sampai jumpa di episode berikutnya Goffar Hilman pamit Bajai Berisik Salam Jebola Kejepit Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Si bisa banget nih syuting ada fogging Mantep Mungkin mereka ini ya apa inisiatif Wah ada yang syuting dikasih gun smoke Biar ada efek-efek Thank you banget Sekut Terima kasih